Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di F family channel ya sobat kagas semua kali ini saya berada di jalan tanah baru di tol cinderia jagorawi tahap 3 dimana kemarin kita sudah melihat di area sini itu atau deket tol kukusan atau deket jembatan dan sekarang kami berada disini ini adalah dulunya di video kami sebelumnya maksudnya ada rumah atau gedung rumah yang belum dihancurkan kini sudah rata hampir pemandangan yang kita lihat kali ini rata dan hanya beberapa menyesakan beberapa yang belum mungkin belum mendapat tempat ganti yang lain dan ini kalau di sebelah sini ini dulunya adalah tempat untuk yang jualan hewan kurban kalau melihat video kami sebelumnya itu ada hewan kurban disana dan disini waktu itu masih ada puing-puing rumah ataupun gundukan berkas runtuhan rumah masih disini sekarang hampir sudah rata masjid juga disana belum berpindah ya karena informasi terakhir yang kami terima adalah masjid itu akan dipindahkan ketika sudah mendapat lokasi yang tepat dari dinas terkait jadi belum dirubah posisinya dan inilah kondisinya di wilayah tanah baru sisi yang menuju ke tol kukusan dan ini adalah tol cijago tahap 3 ruas kukusan limu dan merupakan tol jordua atau jakarta auto ring road 2 atau tol jakarta lingkar luar 2 di lokasi ini sudah sangat rapi berbeda dengan video kami yang terakhir ya jadi disini sudah sangat rapi bersih coba kita lihat sisi sebaliknya ya disini adalah sisi dimana akan dibangun flyover ya flyover karena nanti ini seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa tol yang di kukusan nanti atau di seberang tadi yang tadi kita sudah lihat itu akan berbentuk datar sehingga nanti yang jalan tanah baru ini akan melewati flyover atau melewati atas dari jalan tol dan untuk di lokasi ini line clearingnya sudah bisa dibilang hampir semuanya selesai ya tinggal nih rumah sebelah kiri yang masih belum mengambil atau kalau menurut ceritanya atau rumornya petugas tol sulit sekali menemukan pemilik rumahnya ya saya tidak tahu apakah benar sulit untuk menemukan pemilik rumahnya atau memang pemilik rumahnya yang belum mengambil bagiannya ya yang kita belum tahu lagi update terbaru seperti apa yang jelas ini semuanya sudah rata nih dan untuk sisi sebelah kanan kami jalan ini ini adalah jalan warga nantinya ya kurang lebih lebarnya 7 meter dari jari jalan swadaya nanti akan ke kiri menuju ke jalan keramat lalu katanya disana jalan keramat itu akan melalui terowongan underpass baru nanti bisa masuk ke jalan warga dan ini kondisinya seperti ini sudah rapih semuanya jadi terakhir kan masih ada bulldozer ya yang memperbaiki atau meratakan tanah sekarang ini pemandangan yang saat ini terjadi yang bisa kita lihat situasinya sudah rata bisa dibilang sudah rata ya hanya beberapa saja yang belum seperti cerita disampaikan ini masih ada genangan air karena sekarang juga sedang berhari-hari ini sudah turun hujan sedangkan musola itu tempat sholat itu belum di hancurkan karena belum mendapat tempat penggantinya begitu dapat penggantinya maka musola itu akan di hancurkan jadi menunggu dulu dari instansi terkait oke inilah pemandangannya beberapa tiang bambu juga ada yang sudah tidak terlihat ya jadi ini formasinya berubah mungkin pada saat di bulldozer digeser-geser ini bambunya ya karena kita melihat lagi video yang sebelumnya kalau sobat kalau semua melihat update dari channel kami F family channel maka itu terlihat jelas dari awal bagaimana kondisi tanah ini sebelum bisa kita lihat seperti ini dan ini kondisinya tanahnya bisa dibilang basah banget nih ya jadi tanah lihat jadi kalau kesini harus dibersihkan lagi sandalnya nah ini rumah di depan ini rumah yang tadi saya sampaikan bahwa menurut petugas sulit sekali untuk menemukan untuk katanya sudah berganti ke keluarga lain saya juga kurang paham jadi mencari pewaris dari rumah ini katanya tidak bisa ketemu dan untuk sisi sebelah rumahnya ini sudah mulai rata tinggal tinggal sisi sebelah sini aja mungkin yang akan mau begitu musola dapat informasi saya pikir ini akan rata berikutnya tapi kalau kita lihat pandangan ke sana sampai ke jalan swadaya ini sudah rata semua nih cuman saya belum bisa ke jalan keramat karena posisinya sedang becek sekali saya jadi tidak bisa ke sana tidak bisa menuju ke tengah ya biasanya saya ke sana nah ini nanti jalan swadaya ini akan berganti akan menuju ke jalan keramat ya jalan swadaya ini akan dibelokkan ke kiri menuju jalan keramat lalu berputar nanti akan masuk di jalan warganya adalah setelah melalui underpass ini adalah jalan warganya kurang lebih nanti lebarnya 7 meter silahkan nanti bisa diperkirakan ini adalah lebarnya 7 meter untuk jalan warga jadi jalan warga yang dari mana tadi jalan swadaya akan dibelokkan ke kiri nanti masuk di jalan keramat jalan keramat itu baru nanti akan ada underpass ya jadi mengolong katanya jadi mengolong seperti di ke jalan sebelum menuju ke juanda ya kalau di cijago yang seksi 1 atau jalan cijago atau cijago tahap 1 itu di gas alam ya kalau tidak salah itu harus mengolong harus underpass kalau kita mau balik lagi menuju ke ke juanda oke demikian informasi dari kami terkait di tanda baru mohon maaf jika ada yang kurang berkenan jangan lupa subscribe like dan juga share nya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati